So temen-temen, 300 hari Minecraft Medieval Hardcore Ya, di video sebelumnya, aku telah berhasil survive selama 200 hari dan kembali mengambil alih kerajaan Endisan24 Dan kali ini di 300 hari, kalian akan melihat banyak peperangan di mana aku dan prajuritku akan ngelawan agah Sampai akhirnya nanti aku bisa mengalahkan di Emerald Dragon yang pernah ditunggangi Endisan24 So ya, disini aku gak akan lama-lama lagi temen-temen, dan waktunya untuk survive selama 300 hari di Minecraft Medieval Hardcore So hari ke-201, setelah dari kerajaan sekutu ngebahas tentang ya di Emerald Dragon yang ternyata masih hidup Disini aku pun lanjut balik ke Kastil Endisan dan ngebuat penjara untuk menahan para pemberontak yang sudah menyerah Oke, kalian ya temen-temen, disini aku udah memenjarakan prajurit musuh dan aku akan membebaskan mereka setelah mereka ini berjanji untuk setia menjadi prajuritku ya Hari ke-202, tentu saja mengambil alih kembali kerajaan Endisan dari para pemberontak adalah salah satu peperangan terbesarku Setelah sebelumnya aku berhasil menguasai kerajaan yang berada di wilayah Gurun Pasir Disini aku pun memberikan penghargaan kepada semua pasukan termasuk para prajurit generasi kedua Udin Samuel Jojo Dan Aiman Ya, mereka udah berhasil menyelesaikan misi dengan baik, jadi aku akan memberikan Aiman armor yang lebih bagus ya Dan ya, nggak cuma Aiman temen-temen, karena disini semua prajurit generasi kedua yang masih menggunakan iron armor Aku mengganti iron armor mereka dengan diamond armor supaya pertahanan mereka bisa lebih kuat lagi Ya, ini udah full diamond armor si Aiman Terus ini juga Jojo udah ada diamond armornya temen-temen Setelah itu aku pun lanjut untuk mencari sesuatu yang aku temukan di sekitaran village Tapi sampai di malam hari aku nggak nemuin tempatnya ya, karena aku lupa temen-temen Dan kalian tahu tempat apa yang aku cari? Oh, ini dia, ini dia, ini dia Oke Ya, ini dia tempatnya temen-temen Kalian lihat, village ada di sebelah sana Itu kerajaan kita Dan Ya, mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa aku belum meng-upgrade kerajaan kita ya Kalian banyak bilang, bang Bang, tolong upgrade kerajaannya bang Dan lebih bagus Tapi kalian tahu temen-temen Ya, di bawah kerajaan kita Kalian lihat ini apa? Sarang naga level 5 By the way, ya dari kalian kemarin banyak yang ngasih komen supaya aku meng-upgrade kerajaan Dan rencananya juga kayak gitu temen-temen Aku rencananya ingin meng-upgrade kerajaanku Tapi setelah melihat tempat ini Aku mutuskan untuk membatalkan rencanaku meng-upgrade kerajaan Karena seperti yang kalian tahu Ya, naga level 3 aja bisa ngancurin desa hanya dalam waktu 3 detik Apalagi naga level 5 So, setelah dari sarang naga level 5 Disini aku pun balik ke kerajaan Dan ya, berbincang seperti biasanya dengan para villager Dan bersah untuk menyembunyikan dari mereka Supaya mereka ini gak panik Ya, disini aku melakukan aktivitasku seperti biasanya Tapi sambil mikir Strategi apa yang akan aku pakai untuk melawan naga itu Jika dia tiba-tiba terbangun Atau aku mungkin harus membunuh naga itu di dalam sarangnya Sebelum dia terbang menuju ke permukaan Ya, tapi tentu aja itu bukan hal yang mudah temen-temen Hari ke-204 Disini aku balik ke kerajaan edisian Untuk kumpulin semua prajuritku Yang dimana rencananya aku akan menjadikan mereka Kesatria generasi ketiga Dan aku menyisakan beberapa prajurit Di kerajaan edisian untuk Ya, menjaga para tahanan yang ada disana Supaya gak melarikan diri temen-temen By the way ya, untuk membuat prajurit baru Seperti biasanya disini Aku membutuhkan banyak perlengkapan Terutama iron untuk dijadikan armor Jadi, aku pergi ke bawah tanah untuk mining Dan kalian tahu apa yang aku temukan temen-temen? Oke, aku mining Aku mining temen-temen buat ngumpulin iron Dan kalian lihat disini Aku nemuin cave Pas aku telusurin Ada tempat ini So, karena naga itu berwarna hijau Disini aku pun coba untuk memastikan Dan ngegali sampai ke permukaan Apakah itu di emerald dragon Milik endisian atau bukan Tapi, sampainya di permukaan Ternyata sarang itu lumayan jauh Dari kerajaan endisian 24 Temen-temen, jadi aku menyimpulkan Bahwa itu bukanlah di emerald dragon Yang dimaksud oleh kerajaan tetangga sebelumnya ya Setelah itu, aku pun berencana Untuk kembali ke kerajaan tetangga Dan memberitahukan tentang Apa yang sudah aku temukan Ya, disini aku ngebawa Alucard dan juga Kirito Karena mereka adalah salah satu tim dari pasukan khusus Oke, Alucard, Kirito, dan Aiman Let's go Dan ya, disini aku juga ngebawa si Aiman Salah satu kesatria generasi kedua Yang masih bertahan hidup sampai hari ini Ya, disini dia aku tugaskan Untuk menjadi pengawal misi Dan kami juga sempat bertempur Dengan para ork yang coba untuk menyerang kerajaan itu So, setelah ngebantu kerajaan mereka untuk melawan pasukan ork Aku pun berbincang dengan pemimpin mereka Tentang, ya, naga hijau yang aku temukan Di dalam tanah sebelumnya Tapi tiba-tiba aku diserang oleh kerajaan mereka, teman-teman Dan dari penyerangan itu Aku hampir kehilangan seluruh prajuriti aku bawa Ya, disini bahkan Akirito dan juga Alucard Nggak berhasil selamat By the way, ternyata kerajaan sekutu ini berhianat Dan mereka berencana untuk mengambil telur naga level 5 itu Buat dipakai menguasai kerajaan-kerajaan lain Ya, merasa dimanfaatkan oleh kerajaan sekutu Disini aku memutuskan untuk Nggak lagi mencoba Buat bekerja sama dengan kerajaan manapun, teman-teman Jadi aku lebih memutuskan untuk fokus Membangun para prajurit generasi ketigaku So, disini Aku pun mulai mempersiapkan perlengkapan Untuk para kesatria generasi ketiga Dan lanjut Mining lagi buat mempulihin lebih banyak iron Untuk dijadikan armor Karena ternyata ada banyak banget dari kalian yang namanya Ingin dimasukkan ke dalam Ya, sekutu generasi ketiga Jadi aku pun memerlukan banyak perlengkapan, teman-teman Oke, teman-teman Jadi disini aku udah kumpulin ada beberapa Ya, kita bakal bagi untuk memberikan nama ya Dan kali ini kita akan membuat prajurit generasi ketiga cuy Nah, jadi disini mulai dari siapa? Noval ya Katanya, bang kasih nama Noval bang Oke, let's go Kita bikin namanya Noval Dan dia akan masuk ke prajurit generasi ketiga Terus aku akan kasih dia shield Selanjutnya disini Ada yang bilang kasih nama Risky Oke, jadi Risky ya Risky Oke, selanjutnya disini ada yang bilang Bang kasih nama Cahyadi Ntar, biar namanya lebih bagusan dikit Aku bakal coba improv Kita bikin Ujumaki Cahyadi Nah, itu dia teman-teman Ujumaki Cahyadi ya Ya, jadi Cahyadi kamu namanya udah lebih bagus Oke, next Ujumaki Akbar ya Ujumaki Akbar Oke, next disini El Chontole bang Please Familiar tapi apa ya Oke, gak apa-apa Langsung aja kita bikin namanya El Chontole Wah, kayaknya orang ini blasteran guys ya Fix dia blasteran cuy By the way, teman-teman Disini aku ngebikin banyak banget nama Ya, mulai dari Ashar Terus ada Agvan Valen Ya, Dava Pokoknya ada sekitaran 30-an lebih Prajurit generasi ketiga sesuai request-an kalian ya Tapi disini aku gak mungkin sebutin satu persatu Karena asli itu ada banyak banget teman-teman ya Nanti kalian bisa lihat aja sendiri pas di perjalanannya Dan by the way, ini cuma buat seru-seruan Jadi kalau misalnya ada karakter kalian yang mati ya Semoga kalian gak baper teman-teman Dan ya, setelah ngebikin prajurit generasi ketiga disini Aku pun ngebawa mereka semua ke tempat Dimana aku ngebbuat para prajurit generasi kedua sebelumnya Dan memperkenalkan mereka kepada pemimpin komandannya Si Udin dan juga pemimpin pasukan khusus Yaitu Uchiha Samsul So, setelah meresmikan para kesatria generasi ketiga Disini aku pun mulai menyeleksi mereka Seperti yang aku lakukan sebelumnya Kepada kesatria generasi pertama dan generasi kedua Untuk mencari prajurit-prajurit terkuat Oke, disini aku akan ngebawa siapa aja Mungkin Yanto akan aku bawa Ada Ilham juga Valen, Ashar, Virgi, Uzumaki, Akbar, Arif Dan disini aku tunjuk untuk menjadi pengurus para kesatria generasi ketiga Adalah si Jojo teman-teman Ya, dia adalah salah satu prajurit generasi kedua Yang sudah melewati berbagai jenis peperangan Ya, bisa dibilang si Jojo ini udah sangat berpengalaman teman-teman So, tanpa berlama-lama Disini aku pun memulai misi pertama Untuk para kesatria generasi ketiga Yang akan dipimpin oleh Jojo Dan aku membagi mereka menjadi tiga kelompok Untuk diseleksi untuk mencari yang terkuat Lalu kelompok yang pertama disini Aku tugaskan untuk menyerang tempat tinggal Para monster ork Oke, let's go Disini udah ada Azhar Maju Azhar Virgi Yanto Oh Ya, ini mereka teman-teman Let's go So, di peperangan pertama para kesatria generasi ketiga Berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan ork Tapi disini aku kehilangan banyak prajurit generasi ketiga teman-teman Dan dari tempat para ork itu aku mendapatkan beberapa kepala wither skeleton Di malam hari, keperanganku kembali berlanjut melawan pasukan sekutu Yang dimana mereka telah ngebunuh Alucard dan juga Kirito Aku membersihkan mereka semua sampai gak ada satupun yang tersisa Setelah itu aku kembali ke kastil Hanya dengan 4 orang prajurit generasi ketiga teman-teman Oke Jadi teman-teman Ya disini para generasi ketiga yang masih tersisa setelah kita menjalankan misi pertama mereka Ada Uzumaki Akbar Yanto Siapa lagi? Virgi Valen Ya cuman itu Hanya 4 orang Ya cuman itu yang lain ini prajurit-prajurit biasa Dan juga pemimpin pasukan mereka Yang memimpin mereka ini ada Jojo ya So setelah kelompok pertama menyelesaikan misi mereka Disini aku pun memberikan full iron armor dan iron shield Ya supaya mereka bisa bertahan hidup lebih lama di dalam peperangan Setelah itu aku pun lanjut untuk mempersiapkan kelompok berikutnya melakukan misi Tapi tiba-tiba disini aku didatangi sama pemimpin pasukan khusus Ya si Uchiha Samsul yang dimana dia ngeluh di tim pasukan khusus hanya tersisa 2 orang Ya karena seperti yang kalian tau sebelumnya si Alucard juga kirito mati Karena diserang oleh pasukan sekutu yang berhianat Disini Samsul pun meminta bantuanku untuk memasukkan beberapa orang prajurit generasi ketiga ke dalam squadnya Oke jadi disini prajurit selanjutnya yang bakal kita seleksi Ada Noval, Alpha, Marvel, Arya, Amma, Sisa Dewa ya Dan sama seperti sebelumnya Kalau mereka berhasil survive Aku akan kasih mereka full iron armor sama iron shield Kesokan harinya sebelum melanjutkan misi untuk penyeleksian prakesatria generasi ketiga Disini aku mengambil si Akbar, Valen, Yanto dan juga Virgi Karena mereka telah melewati seleksi Aku memutuskan untuk memasukkan mereka ke dalam tim pasukan khusus sesuai permintaan Samsul teman-teman Karena kalian berempat udah melewati tahap seleksi Jadi kalian akan aku masukin ke dalam pasukan khusus, tim pasukan khusus Oke let's go, jadi sekarang kita mulai dari si Virgi Aku akan kasih armor di bagian kepala Itu dia, tim pasukan khusus identik dengan armor yang aneh-aneh Terus abis itu Valen, ya armor badan Lalu setelah itu si Uzumaki Akbar ini kita kasih armor bagian kepala juga Itu dia Dan yang terakhir Yanto Nah Yanto kita kasih armor badan Oke Jadi mulai hari ini Mereka telah aku resmikan menjadi tim pasukan khusus teman-teman So setelah meresmikan mereka bertiga masuk ke dalam tim pasukan khusus Disini aku pun kembali melanjutkan misiku untuk penyeleksi para kesatria generasi ketiga teman-teman Tapi kalian tau gak lama setelah itu? Ya tiba-tiba kerajaanku diserang oleh seekor naga yang gak tau datang dari mana No 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 no, dia ke arah kastil kita Prajurit let's go, maju Maju, 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 maju Kita harus ngebunuh makhluk itu Let's go, let's go Maju No no no, dia ada di sebelah mana Dan ya untungnya setelah semua prajuritku melakukan perlawanan Disini kami berhasil mengusir naga itu sebelum dia mendekat ke kerajaanku teman-teman Kalian lihat Gila dia udah sampai sini dan kerajaanku ada di sebelah sana kalian lihat teman-teman Setelah berhasil mengusir naganya Disini aku pun kembali melanjutkan misiku menyeleksi kesatria generasi ketiga Yang dimana untuk kelompok kedua kali ini aku tugaskan mereka untuk memperbesar wilayah kekuasaan Tapi karena ya mereka masih termasuk prajurit baru disini aku pun cuma nyerang tempat-tempat biasa ya semacam game musuh Sekali juga aku ngajakin mereka bersenang-senang semacam berburu hewan Kalian lihat Wow Wow, 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 mundur, mundur Nice, dia mati Let's go, maju, maju, maju Serang makhluk itu Nice Sampai akhirnya aku tiba di sebuah camp yang ketika aku serang Ternyata para kesatria yang ada di tempat itu bekerja sama dengan monster Dan itu ngebuat aku kehilangan banyak prajurit dari generasi ketiga Kalian lihat, ini tempat para ork Dan karena para kesatria generasi ketiga hanya tersisa beberapa orang di kelompok kedua Disini aku pun memutuskan untuk kembali ke kastil dan menyudahi misi mereka sebelum gak ada satupun yang tersisa Oke, jadi sekarang aku udah sampai di kastil dan let's go kita lihat Ada beberapa kesatria generasi ketiga yang berhasil selamat teman-teman Sadewa Lalu disini gak ada Alva, oke Lalu Siapa lagi? Jojo ini pemimpin pasukan Cuman itukah? Oke, Noval masih ada Noval, Alva, Amasa Dewa Cuman itukah? Ya, dari semua prajurit generasi ketiga aku bawa Cuman mereka bertiga ini yang berhasil selamat teman-teman ya Sisanya ini adalah prajurit-prajurit pembantu Kesokan harinya, tanpa berlama-lama aku pun lanjut lagi untuk menyeleksi kelompok ketiga Dan kali ini aku menemukan sebuah kastil terbengkalai Yang ketika aku periksa Ternyata di tempat itu dipenuhi dengan banyak jebakan teman-teman Oh Oh Oke Let's go, maju Maju, maju, maju Ya, bahkan ketika aku ngebuka sebuah chest Ternyata isi di dalamnya itu ada monster saiklop Tapi untungnya aku dan seluruh prajuritku berhasil mengalahkan makhluk itu By the way, ketika perjalananku bersama kelompok ketiga Disini bisa dibilang mereka sangat cepat dalam masalah membersihkan musuh Dan juga bisa diandalkan untuk mencari tempat-tempat tersembunyi Oh, mereka nemuin tempat ini Aku gak tau ini apa tapi Let's go, kita coba cari tau Oh Ada spawner di dalamnya Oh iya, aku gak tau tempat apa yang telah ditemukan Amal prajurit-prajuritku ini Tapi di dalamnya ada banyak spawner Dan juga chest yang isi lootingannya Ada emerald juga diamond Oh iya, balik aku juga menemukan temple yang berada di wilayah gurun pasir Jadi aku singgah ke tempat itu untuk ngambilin isi lootingan yang ada di dalam chest Kemudian singkat aja teman-teman Ya, setelah perjalanan panjangku menyeleksi semua prajurit generasi ketiga Inilah para kesatria yang berhasil bertahan hidup Ya, ini adalah para prajurit generasi ketiga yang berhasil survive teman-teman Selain itu disini cuma prajurit-prajurit biasa sama pemimpin pasukan si Jojo ya Dan ya, seperti yang aku lakukan ke kelompok pertama Disini aku mengumpulkan mereka semua Dan memberikan full iron armor juga iron shield Supaya mereka bisa lebih kuat lagi ketika bertarung teman-teman Kesokan harinya, aku mengadakan pertemuan dengan Udin dan juga Samsul Untuk membahas tentang naga level 5 yang berada di bawah kastil kita Dan disini si Udin memberikan saran untuk misi melawan naga level 5-nya Dilakukan oleh para kesatria generasi ketiga Tapi disini si Uchiha Samsul gak setuju sama sekali untuk mengorbankan para kesatria generasi ketiga Karena ya, mereka masih baru dan ya, karena dia merasa bertanggung jawab atas misi ini Uchiha Samsul pun memutuskan untuk ikut aku masuk ke dalam saran naga level 5 dan melawannya disana So, setelah melakukan pertemuan disini aku pun memindahkan beberapa barang-barang yang menurut aku penting ke tempat ya aman Ya, buat jaga-jaga aja siapa tau naganya tiba-tiba menyerang kastil Dan aku juga mempersiapkan para prajurit yang akan ikut dalam peperangan ngelawan naga level 5 Oke teman-teman, ya jadi disini aku udah mempersiapkan Jojo sama Aidir Yang dimana mungkin mereka gak akan ikut dalam peperangan ngelawan naga level 5 ya Ya, untuk jaga-jaga aja siapa tau si Samsul sama si Udin gak berhasil selamat di pertempuran itu Jadi kemungkinan Jojo akan menjadi pemimpin pasukan yang baru untuk memimpin para kesatria generasi ketiga Lalu Aidir karena disini dia satu-satunya dari pasukan khusus yang tersisa selain Astaga Sumpah ini Farmer Ya, jadi karena si Aidir ini adalah satu-satunya yang tersisa selain Samsul di pasukan khusus Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa sama si Samsul dia yang bakal gantiin Samsul teman-teman Oh ya, boleh deh disini aku punya penambang yang namanya Aji Ya, si Aji ini dia maunya untuk dijadikan penebang pohon tapi gak tau penebangku ada dimana Jadi aku memutuskan untuk jadiin si Aji ini sebagai penambang ya Dan disini aku menugaskan Aji untuk menjaga para villager supaya mereka gak keluar dari dalam gua selagi kami bertarung dengan para naga So disini pun aku ngebikin strategi dimulai dengan menandakan dimana kemungkinan besar naganya akan keluar Dan di tempat itu aku menaruh town hall supaya para prajuritku gak perlu balik ke kastil ketika mereka lapar Dan mungkin singkat cerita aja teman-teman setelah semua persiapanku selesai Disini aku pun mulai meletakkan para prajuritku di posisi mereka masing-masing Dimulai dengan pasukan yang akan dipimpin oleh Udin Oke, jadi si Udin posisinya akan disini Nah disini tugas mereka adalah untuk menyerang naga itu ketika naganya berhasil naik ke permukaan Dan setelah mempersiapkan semua strategi tanpa berlama-lama aku Dan prajurit yang berada di garis paling depan pun maju untuk menyerang naga itu teman-teman Oke, so disini udah ada archer, alpha, dava yang mereka ikut Sadewa juga akan ikut menyerang masuk ke dalam Semoga aja dengan ini dia gak bisa berhasil sampai ke atas ya Let's go, let's go Dan ya seperti yang kalian lihat disini teman-teman Aku dan seluruh prajurit yang berada di garis paling depan langsung maju untuk menyerang naga itu Tapi ternyata makhluk itu sangat kuat Dan ya karena aku dan seluruh prajuritku gak berhasil ngebunuh maju itu di dalam sarangnya Dia pun berhasil naik ke permukaan dan menghancurkan village yang ada di dekat kastil Secepatnya disini aku pun kembali ke atas untuk mengecek semua keadaan prajuritku Dan untungnya ya komandan Udin masih bisa bertahan hidup Tapi pemimpin pasukan khusus ya si Samsul Dia gak berhasil survive dari serangan naga itu teman-teman Kesokan harinya aku lanjut lagi untuk memburu naga itu Tapi karena udah kehabisan potion fire of resistance Disini aku pun memutuskan untuk masuk dulu ke dalam nether buat mencari magma cube Ya karena dropan mereka adalah salah satu bahan dasar untuk pembuatan potion fire of resistance Disini aku pun mulai mencari para magma cube Tapi mungkin singkat aja teman-teman Karena gak ada satupun dari mereka yang ngespawn Tapi bisa digulang lumayan karena aku masih ngebawa pulang Witherbone Yang disini aku jadikan pickaxe sama kapak Aku pun lanjut mengenchant pickaxe nya Dan disini aku mendapatkan enchantment smelting sama fortune 3 Kemudian gak lama setelah itu Akhirnya aku ingat untuk ngebikin magma cream Aku bisa ngebuat dari slime ball sama blaze powder Dan ya gak lama setelah itu Akhirnya aku pun bisa kembali ngebikin potion fire of resistance So aku pun lanjut lagi untuk mencari keberadaan naga level 5 itu Karena dia telah melarikan diri Dan sesampainya aku di sebuah gunung Tiba-tiba aku diserang oleh monster raksasa Tapi untungnya aku dan seluruh prajuritku Berhasil mengalahkan makhluk itu temen-temen By the way singkat cerita aja temen-temen Setelah melakukan pencarian yang cukup lama Aku dan seluruh prajuritku pun berhasil kembali menemukan naga itu Yang sedang coba untuk menyerang sebuah kerajaan Jadi aku membantu kerajaan itu untuk membunuh naganya Dan akhirnya ya Makhluk itu pun berhasil aku kalahkan temen-temen Nice dia mati So setelah berhasil mengalahkan makhluk itu Aku pun lanjut meluting dan disini aku mendapatkan 2 biji telur naga merah temen-temen Ada telurnya kah? Wuh gila 2 telur naga merah kalian lihat cuy Oke So setelah melutingin naganya Disini aku pun melakukan perjalanan pulang Dan sesampainya di kastil Aku menyimpan telur naganya terlebih dahulu Kemudian lanjut untuk memperbaiki senjata-senjataku yang udah mau hancur Setelah itu aku pun pergi ke bawah tanah untuk mengicobakan pickaxku yang baru Dan karena disini pickaxenya ada enchantment smelting Aku bisa mendapatkan iron tanpa harus dimasak lagi Ya ditambah juga dengan enchantment fortune 3 disini Ore aku mining mulai dari iron sama gold Dia langsung auto berlipat ganda temen-temen Dan aku gak membutuhkan waktu yang lama buat ngumpulin berstak-stak iron ataupun gold cuy By the way singkat aja temen-temen Setelah mendapatkan beberapa stak iron dan juga gold Disini aku pun memutuskan untuk pulang dengan cara ngegali sampai ke permukaan Tapi kalian tau? Aku malah tembus ke tempat ini Oh Wait what the heck dude Ya aku mining-mining tau-taunya ngebikin jalan buat naik ke atas temen-temen Dan sampai ke tempat ini Oh my god kalian lihat itu apa Kalian lihat makhluk yang disana Oke 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 wait Let's go kita balik ke atas dulu Kita pulang dulu Kita pulang dulu Ya aku melihat makhluk besar yang dilapisi dengan full metal armor Tapi karena aku belum siap untuk melawan makhluk itu Aku pun memutuskan menandai tempatnya dan kembali ke kastil secepatnya Kesokan hari disini aku udah siap dengan beberapa prajurit untuk menyerang makhluk itu Tapi sesampainya aku disana Oke kita udah sampai Hello Oh dia bangun Kalian lihat Maju anak buah Ya ternyata serangan dari prajuritku gak ada damage sama sekali dan Setelah itu Oh panahnya mantul Ya makhluk ini gak bisa dipanah Dan karena melawan makhluk itu terlalu berbahaya untuk sekarang Disini aku pun memutuskan untuk melakukan hal lain yang lebih penting Dimana aku mulai dengan ya ngebikin prajurit baru Karena aku udah kehilangan banyak prajurit di peperangan-peperanganku sebelumnya Aku juga memanen hasil ladangku untuk dijadikan makanan ternak Dan juga ngebikin peralatan-peralatan untuk para prajurit yang akan aku buat Setelah itu disini aku kembali lagi ke minecraft dimana aku menemukan naga hijau level 5 sebelumnya Aku kira emerald dragon Nah aku kembali kesini buat ngambilin string yang ada di tempat ini untuk dijadikan panah buat para prajuritku nanti So singkat cerita aja temen-temen Setelah mempersiapkan semua pasukan Disini aku pun kembali ke tempat monster yang aku temukan sebelumnya untuk melawan makhluk itu Dan prajurit generasi ketiga yang aku bawa di misi kali ini ada radit dan juga noval Tanpa berlama-lama Disini kami pun langsung melawan monster boss itu dan beberapa kali prajuritku Termasuk juga noval berhasil memberikan damage Tapi gak lama kemudian noval mati Nah ya terlalu serangannya Tapi setelah cukup lama bertarung disini aku dan para prajuritku berhasil mengalahkan makhluk itu Dan ya para kesatria generasi ketiga yang berhasil pulang hanya radit seorang diri So sesampainya di kastil Tanpa berlama-lama aku pun langsung menetaskan telur naga yang aku dapatkan sebelumnya Dan setelah menunggu lumayan lama akhirnya naga merah pertama aku pun lahir Tanpa berlama-lama aku pun langsung memberikan dia makan sampai akhirnya tumbuh besar dan bisa ditumbang Kemudian aku melakukan perjalanan ke kastil kinan yang dimana sesampainya disana Ternyata dia melaporkan bahwa kerajaannya diteror sama kerajaan terbesar yang ada di biome itu Dan setelah mendengar hal itu Ya aku coba untuk mendatangi kerajaan yang meneror kastil kinan seorang diri Tapi gak lama kemudian tiba-tiba nagaku hilang karena gamenya nge-lag teman-teman Aku pun coba untuk mencari nagaku lagi Tapi tiba-tiba disini aku diserang oleh naga oren dan gak cuma sampai situ Makhluk itu juga menyerang kastil kinan sampai hancur berantakan Dan ada banyak prajurit yang mati karena serangan naga itu teman-teman So setelah aman disini aku pun coba lagi untuk mencari keberadaan nagaku Tapi sampai di malam hari ya masih belum ketemu sama sekali Dan barulah di hari berikutnya aku akhirnya menemukan nagaku yang ternyata Ya dia sedang nongkrong dengan naga yang ngancurin kastil kinan teman-teman Oke kayaknya dia lagi nyari nongkrongan baru by the way Kalian lihat Bro itu sahabatmu bro What the heck ntar ada naga di sebelah sana Yep Mereka betulan lagi ngobrol teman-teman So disini aku pun coba untuk memancing naga oren itu menjauh dari nagaku Dan akhirnya aku mendapatkan kesempatan yang aku pergunakan sebaik mungkin Jadi ya aku bisa membaskan naga meraku dari pergaulan yang gak baik teman-teman Oke let's go let's go let's go Lari 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 Dia ngejar dia ngejar Lalu kita ngejar So setelah mendapatkan nagaku kembali disini aku pergi ke kerajaan yang meneror kastilnya kinan Untuk membuat perhitungan dan di tengah perjalanan aku sempat diserang sama beberapa orang prajurit yang sedang mendirikan tenda Ya jadi aku pun ngancurin tempat mereka sampai gak ada satupun yang tersisa teman-teman Dan gak lama setelah itu Akhirnya aku pun sampai di depan kerajaan yang mengancam kastil kinan Dan disini aku langsung melakukan seranganku dengan menyemburkan api naga ke tembok-tembok yang dimana terdapat para penjaga kerajaan itu Dan ya seperti yang kali ini ya teman-teman Disini aku gak membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan para prajurit penjaga yang berada di tembok Dan setelah membersihkan mereka semua aku pun turun dengan beberapa prajurit untuk mengalahkan prajurit-prajurit yang tersisa So teman-teman seperti yang kalian lihat disini akhirnya aku pun bisa berjalan santui di sekitaran kerajaan bagian dalam mereka Ya walaupun gak sampai di bagian dalam banget tapi aku udah berhasil mengalahkan semua prajurit yang berada di benteng Dan ya setelah melihat kekuatan pasukanku disini kerajaan musuh pun langsung meminta maaf dan melakukan perjanjian damai dengan kinan Jadi karena udah gak ada lagi yang perlu aku takutkan aku mutuskan untuk kembali ke kastil kecilku yang beautiful Oh iya by the way karanya tinggal beberapa hari lagi yang tersisa Disini aku memulai rencanaku untuk mencari di emerald dragon Tapi sampahnya di kerajaan endisan aku baru sadar kalau ternyata tempat itu juga terkena dampak dari serangan naga level 5 sebelumnya Wow 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 para tahanannya berhasil melepaskan diri oke Dan seperti yang kalian lihat juga disini para tahanannya udah berada di luar karena penjaranya hancur diserang oleh naga itu Ya aku langsung mengurung mereka dengan para prajuritku supaya gak melarikan diri Tapi setelah dijelaskan oleh penjaga ternyata mereka yang membantu penjaga itu untuk mengusir naganya supaya gak ngancurin kerajaan teman-teman So ya para tahanan pun akhirnya mereka happy ending karena aku ngebebasin mereka semua dan inilah dia para prajurit generasi ketiga yang berhasil survive sampai saat ini Ya jadi untuk sejauh ini para kesatria generasi ketiga yang berhasil bertahan hidup selama melakukan misi Ada Radit Terus disini ada Uzumaki Akbar Ya dia masih berhasil survive Yanto Ama Ujumaki Cahyadi teman-teman Dari seluruh anggota para kesatria generasi ketiga cuma mereka berempat yang berhasil survive sampai sejauh ini Kemudian aku pun memberikan set kepada mereka Diamond Armor ya karena mereka sudah bersusah payah sampai sejauh ini Setelah itu aku mulai mempersiapkan pasukan lagi untuk misi terakhirku yang dimana kita akan coba untuk mencari Emerald Dragon yang berada di bawah kerajaan Andy Sun 24 So mungkin singkat cerita aja teman-teman disini karena aku menghabisin waktu yang lumayan lama Gak lama setelah itu aku akhirnya menemukan sarang naga level 5 lagi dan ketika aku periksa ya ternyata naga itu berwarna hijau teman-teman Jadi ya disini aku pun mulai ngegali ke atas untuk memastikan kalau misalnya aku sampai ke permukaan dan dekat dengan kerajaan Andy Sun Ya fix itu adalah di Emerald Dragon Oke kalian ya teman-teman Ya itu adalah tanda dari sarang naga hijau yang aku temukan Dan kerajaan Andy Sun ada di sebelah sana Ya fix ini adalah di Emerald Dragon So setelah aku menemukan sarang Emerald Dragon disini aku pun mulai melakukan persiapan Ya aku mempersiapkan para prajuritku dan disini aku memperbanyak Archer karena kita akan melawan makhluk yang bisa terbang Gak lupa juga disini aku ngebikin potion Fire of Resistance dan ngebawa nagaku untuk melawan makhluk itu bersama-sama Oke Udin, Aidir, Amayanto Ya aku akan mempercayakan misi ini kepada kalian bertiga dan disini Udin akan menjadi pemimpin pasukan Tugas kalian adalah menunggu disini seperti ya strategi sebelumnya Tapi kali ini berbeda karena kita udah punya naga merah ya So setelah mempersiapkan semua prajuritku di posisi mereka masing-masing Disini aku dan para Archer pun langsung masuk ke dalam sarang naga level 5 itu Dan gak lupa juga aku men-summon naga merahku Ya tapi kalian tahu karena di Emerald Dragon terlalu kuat untuk dilawan Disini dia cuma membutuhkan satu serangan untuk ngebunuh nagaku teman-teman Gak lama kemudian di Emerald Dragon pun berusaha untuk menaiki permukaan tapi aku dan seluruh prajuritku berjuang mati-matian untuk menghentikan makhluk itu Dan gak lama kemudian setelah beberapa lama bertarungannya di dalam sarang Aku pun berhasil mengalahkan di Emerald Dragon teman-teman Tapi ya disini seperti yang kalian lihat gak ada perayaan sama sekali karena aku juga harus kehilangan naga merahku Dan setelah itu aku pun memutuskan untuk kembali ke atas karena seluruh prajuritku sudah menunggu Ya itu dia teman-teman Thank you buat kalian yang udah nonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih